Got to let it go, cause with the wars you met now, it's the past Kehidupan masyarakat Indonesia masih erat kaitannya dengan mitos Mitos-mitos tersebut telah berakar sehingga menjadi keyakinan tersendiri bagi sebagian orang Salah satu mitos yang melekat pada tempat-tempat tertentu di tanah air adalah mitos cinta Mitos ini bahkan lengkap dengan cerita rakyat yang melegenda Sebagian memiliki mitos memisahkan pasangan, ada juga yang justru mempererat hubungan pasangan kekasih Mitos tersebut terus bergulir dari generasi ke generasi sehingga menghasilkan daya tarik tersendiri bagi pelancong Kami telah merangkum mitos-mitos tersebut dalam tujuh tempat mitos cinta di Indonesia versi on the spot Yang pertama adalah Candi Prambanan Mitos yang beredar, ponon sepasang kekasih dianjurkan untuk tidak datang ke Candi ini Karena hal itu akan membuat hubungan percintaan mereka tidak langgem Mitos Candi ini erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang yang meminta seribu Candi dibangun dalam waktu semalam pada Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan tersebut dengan meminta bantuan jin Roro Jonggrang yang tidak ingin menikahi orang yang telah membunuh sang ayah berusaha menggagalkan pembangunan seribu Candi tersebut Bandung Bondowoso yang marah kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca pelangkap Candi ke seribu Dia juga mengutuk semua gadis yang membantu Roro Jonggrang yang akan menikah di usia lanjut Legenda inilah yang kemudian berkembang menjadi mitos yang menyatakan bahwa setiap pasangan kekasihan datang ke Candi Prambanan akan putus Berikutnya adalah mitos yang melekar pada Tanjakan Cinta di Gunung Semeru Para pendaki gunung pasti akrab dengan tempat satu ini Tanjakan ini punya mitos Berdasarkan legenda, tragis seorang pendaki wanita Di tempat ini para pendaki dilarang untuk menoleh ke belakang Tanjakan Cinta merupakan jalan setapak menuju bukit dengan kemiringan sekitar 45 derajat Letaknya tepat setelah Ranu Kumbolo menuju Oro-Oro Ombu Saat melewati Tanjakan Cinta, para pendaki dihimbau untuk tidak menoleh ke belakang Karena jika kita menoleh, konon anda akan putus cinta Menurut legenda, ada dua sejual yang sudah bertunangan mendaki Gunung Semeru Saat lewat Tanjakan ini, sang pria jalan lebih dulu dan tiba di atas bukit tanpa menoleh sedikitpun ke belakang Namun sang perempuan keletihan, jatuh terkuling, kemudian meninggal dunia Itulah kenapa mitos yang beredar, pendaki yang memikirkan pasangannya Dan berhasil melewati Tanjakan Cinta tanpa menoleh ke belakang Akan berjodoh dan cintanya akan abadi Sebaliknya, kalau di tengah jalan yang menoleh ke belakang Hubungan percintaan, konon akan putus Mitos cinta berikutnya datang dari Pulau Kemaru, Palembang Kesimewaan pulau ini ialah adalah mitos pohon seribu cinta Dimana siapa saja pasangan yang menuliskan namanya di pohon tersebut Maka hubungannya akan langgang selamanya Pohon ini memiliki bentuk yang cukup unik dengan ketinggian yang lebih rendah dibandingkan pohon lainnya di pulau ini Mitos ini erat dengan legenda yang bercerita tentang kisah cinta putri Raja Siti Fatimah Dan saudagar Tionghoa bernama Tan Bun An Saat itu, kedua pasangan tersebut baru pulang dari Tiongkok Sambil membawa tujuh buci hadiah dari orang tua Tan Bun An Namun setibanya di pesisir sungai Musi, Tan Bun An kaget bukan kepalang Karena guci-guci tersebut berisi sawi asin Tanpa pikir panjang, Tan Bun An malah menendangnya ke dalam sungai Musi Tapi guci terakhir ternyata pecah di dekarpal dan berisi hadiah yang diakini emas Tan Bun An lalu menyebur ke air untuk mencari guci-guci tadi Namun ia tak kunjung muncul ke permukaan Melihat itu, Siti Fatimah juga ikut menyeburkan diri ke air demi mencari kekasihnya Nah, mereka semua justru tak muncul ke permukaan air Dan konon, muncullah pulau kemarau di tempat mereka menghilang Siti Fatimah yang menyelam ke air demi menemukan Tan Bun An Diakini sebagai lambang cinta sejati Kebun Rai Bogor di kota Bogor, Jawa Barat adalah taman botani sekaligus destinasi piknik safarit saat akhir pekan Tapi siapa sangka, taman ini punya mitos seputar putus cinta Konon, wisatawan yang datang berpasangan ke kebun Rai Bogor akan kandas hubungan cintanya Tapi sebaliknya, kalau Anda datang sendirian, konon akan mendapat jodoh Di dalam kebun Rai Bogor juga terdapat sebuah pohon yang juga memiliki mitos tersendiri Pohon yang dinamakan pohon jodoh ini adalah dua pohon yang saling bergampingan dan melilit di bagian atasnya Sebelah kiri adalah pohon meranti yang kulitnya kasar dan berwarna gelap Sedangkan yang satunya lagi adalah pohon beringin dengan kulit licin dan berwarna coklat Di bawah pohon ini ada bangku tamannya yang menambah suasana romantis Konon kedua pohon ini melambangkan sepasang pengantin Jadi kalau ada pasangan kekasih duduk di bangku tersebut, maka kisah cinta mereka akan bahagia dan awet Pulau Tidung yang menjadi salah satu bagian dari Kepulauan Seribu adalah pulau yang memiliki keindahan Yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya Tapi siapa sangka ada sebuah mitos yang turut menjadi diatarik pulau ini Di pulau Tidung terdapat sebuah jembatan yang cukup terkenal di kalangan pelancong Jembatan tersebut dikenal dengan sebutan jembatan cinta Jembatan ini spesial karena konon bisa membuat hubungan suami istri atau dengan kekasih akan abadi Ada dua mitos yang dipercayai di jembatan yang memiliki panjang 800 meter ini Pertama, banyak yang percaya jika seseorang menyeberangi jembatan dengan pasangan, maka cinta mereka akan abadi Versi yang kedua adalah mitos melompat dari atas jembatan bersama pasangan Para pengunjung percaya bahwa apabila mereka melakukannya, maka cinta mereka akan abadi Situ Patengan adalah sebuah danau yang berada di kaki Gunung Patuha, Kabupaten Bandung Situ ini menjadi salah satu objek wisata yang cukup digandrungi di kawasan Bandung Selatan Terlebih disana ada batu cinta yang menjadi dia tarik pengunjung Batu cinta adalah sebuah batu yang terletak di pulau yang ada di tengah situ Pulau tersebut bernama Pulau Sasuka atau orang seringkali menyebutnya sebagai Pulau Asmara Konon, situ yang akhirnya berasal dari sungai Cirengganis ini merupakan kumpulan air mata dari pasangan Dewi Rengganis dan Kisantang Yang cintanya tak bisa bersatu karena suatu keadaan Namun mereka akhirnya bisa kembali bertemu pada sebuah batu setelah sekian lama saling mencari Mitos pun menyeruak, bagi pasangan yang berkunjung ke batu ini, cinta mereka akan abadi Pengunjung pun bisa mengelilingi danau menggunakan perahu Sama halnya dengan legenda batu cinta, Tonon jika pasangan ini mengelilingi situ ini akan diberikan kelanggengan Dan yang terakhir adalah teman wisata Batu Raden Banyumas Mitos yang berkembang di tempat wisata ini adalah Apabila ada seseorang pergi berpasangan dengan kekasihnya ke Batu Raden Konon cinta mereka akan putus di tengah jalan Mitos putus cinta yang ada di tempat ini berasal dari cerita zaman dahulu Dimana ada seorang anak bupati atau Raden yang menjalin asmara dengan anak pelayan Namun hubungan mereka ditentang Mereka berdua kemudian memutuskan jalinan asmara mereka di sebuah hutan yang kemudian dinamakan Batu Raden Karena itulah diakini pasangan kekasih yang datang ke Batu Raden akan memiliki nasib percintaan yang serupa Pemirsa itulah tujuh tempat dengan mitos cinta di Indonesia versi on the spot Dan mendapat jodoh Di dalam kebun Raya Bogor juga terdapat sebuah pohon yang juga memiliki mitos tersendiri Pohon yang dinamakan pohon jodoh ini adalah dua pohon yang saling berdampingan dan melilit di bagian atasnya Sebelah kiri adalah pohon meranti yang kulitnya kasar dan berwarna gelap Sedangkan yang satunya lagi adalah pohon beringin dengan kulit licin dan berwarna coklat Di bawah pohon ini ada bangku tamannya yang menambah suasana romantis Konon kedua pohon ini melambangkan sepasang pengantin Jadi kalau ada pasangan kekasih duduk di bangku tersebut Maka kisah cinta mereka akan bahagia dan awet Pulau Tidung yang menjadi salah satu bagian dari Kepulauan Seribu Adalah pulau yang memiliki keindahan dan membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya Tapi siapa sangka ada sebuah mitos yang turut menjadi datarik pulau ini Di Pulau Tidung terdapat sebuah jembatan yang cukup terkenal di kalangan pelancong Jembatan tersebut dikenal dengan sebutan jembatan cinta Jembatan ini spesial Karena konon bisa membuat hubungan suami istri atau dengan kekasih akan abadi Ada dua mitos yang dipercayai di jembatan yang memiliki panjang 800 meter ini Pertama banyak yang percaya Jika seseorang menyeberangi jembatan dengan pasangan Maka cinta mereka akan abadi Cinta adalah sebuah batu yang teratak di pulau yang ada di tengah situ Pulau tersebut bernama Pulau Sasuka Atau orang seringkali menyebutnya sebagai Pulau Asmara Konon, situ yang akhirnya berasal dari sungai Cirengganis ini Merupakan kumpulan air mata dari pasangan Dewi Rengganis dan Kisantang Yang cintanya tak bisa bersatu karena suatu keadaan Namun mereka akhirnya bisa kembali bertemu pada sebuah batu setelah sekian lama saling mencari Mitos pun menyeruak Bagi pasangan yang berkunjung ke batu ini, cinta mereka akan abadi Pemujung pun bisa mengilingi danau menggunakan perahu Sama halnya dengan legenda batu cinta Konon, jika pasangan ini mengilingi situ ini akan diberikan kelanggengan Dan yang terakhir adalah teman wisata Batu Raden Banyumas Mitos yang berkembang di tempat wisata ini adalah Apabila ada seseorang pergi berpasangan dengan kekasihnya ke Batu Raden Konon cinta mereka akan putus di tengah jalan Mitos putus cinta yang ada di tempat ini berasal dari cerita zaman dahulu Dimana ada seorang anak bupati atau Raden yang menjalin asmara dengan anak pelayan Namun hubungan mereka ditentang Mereka berdua kemudian memutuskan jalinan asmara mereka di sebuah hutan yang kemudian dinamakan Batu Raden Karena itulah diakini pasangan Yang pertama adalah Candi Prambanan Mitos yang beredar, konon sepasang kekasih dianjurkan untuk tidak datang ke Candi ini Karena hal itu akan membuat hubungan percintaan mereka tidak langgem Mitos Candi ini erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang Yang meminta seribu Candi dibangun dalam waktu semalam pada Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan tersebut dengan meminta bantuan jin Roro Jonggrang yang tidak ingin menikahi orang yang telah membunuh sang ayah Berusaha menggagalkan pembangunan seribu Candi tersebut Bandung Bondowoso yang marah kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca pelengkap Candi ke seribu Ia juga mengutuk semua gadis yang membantu Roro Jonggrang yang akan menikah di usia lanjut Legenda inilah yang kemudian berkembang menjadi mitos yang menyatakan bahwa setiap pasangan kekasihan datang ke Candi Perambanan akan putus Berikutnya adalah mitos yang melekar pada tanjakan cinta di Gunung Semeru Para pendaki gunung pasti akrab dengan tempat satu ini Tanjakan ini punya mitos Berdasarkan legenda tragis seorang pendaki wanita Di tempat ini para pendaki dilarang untuk menolong